Dan hari ini bahkan fenomenanya kehakim bukan hanya sekedar bersahabat dengan manusia Ada orang yang bersahabatnya dengan media sosial Dia asik saja di kamar Dia dengan media sosial rame Jadi sosialita namanya ya Sosialita itu dia rame Eksistensinya ada di dunia maya Eksistensinya ada di sosial media Tetapi gak dikenal di dunia luar Gak dikenal eksistensinya di keluarga Gak dikenal eksistensinya di tetangga Maka yang seperti ini Dia mengalami satu fenomena Bahwa dirinya secara eksistensi lebih diterima di media sosial Dan disitu cenderung untuk serba berbohong Kalau eksistensi di sosial kan bisa berbohong Fotonya dimana aku hari ini begininya seneng Buat orang wah dia merasa bahagia Padahal gak bahagia gitu Jadi semuanya fata morgana di media sosial itu Dan kita sering terpancing Sering melihat bahwa orang lagi begini Oh orang lagi begitu Dan kita sepertinya merasa Apa namanya ya Hilang momen Akhirnya bersaing Oh saya mau bersaing Akhirnya hanya sekedar perlombaan foto Perlombaan selfie Itu semua tidak baik gitu Jadi jangan sampai kita lebih bersahabat dengan sosial media Dibanding dengan sahabat-sahabat yang sebenarnya Bisa jadi Memang sosial media adalah bagaimana seperti senjata Yang kita bisa gunakan untuk kebaikan Tapi juga bisa menjadikan kita lebih rusak Maka berhati-hatilah di dalam persosial media Karena kita tidak mengenal siapa Dan bagaimana karakter sebenarnya Yang sebenarnya kita harus perhatikan adalah Secara fisik karakternya jelas Di situ kita bisa menilai Di situ kita bisa melihat bagaimana Apa namanya Tabiatnya Sehingga Kalau kita merasa tenang Merasa damai dalam lingkungan seperti itu Insya Allah Sahabat-sahabat yang demikian Menghendaki kita untuk menjadi lebih baik Jadi kuncinya apabila kita merasa enak Kita merasa dekat dengan beliau Lalu di situ kita menjadi lebih baik Kita merasa menemukan hal-hal yang positif Maka bina hubungan itu Bina komunikasinya Supaya bertumbuh Dan sahabatnya itu tidak hanya bersahabat di dunia Tapi semoga kita dikumpulkan Bersama dengan beliau Hingga sampai ke akhirat kelak Yang menjadikan sahabat itu menjadi barometer Apabila kita menjadi baik Maka insya Allah menemukan sahabat-sahabat yang baik Terima kasih telah menonton!